Musim kemarau ekstrim sangat berdampak pada aktivitas petani padi di kawasan Jamus, perbatasan Semarang-Branggen. Ada yang membiarkan lahannya gersang, namun ada sebagian petani yang beralih menanam timun, semangka, melon, dan jago. Penyebab utama alitanam ini adalah sulitnya untuk mendapatkan pasokan air untuk lahan mereka. Sejauh ini untuk kebutuhan air didapat dari bendungan di Pucanggading. Namun karena kemarau ekstrim, pasokan air sangat berkurang, sehingga petani tidak berani tanam padi melainkan beralih ke tanam lainnya. Timun itu Pak ya? Ya. Timun. Pak, kalau tanam padinya kapan Pak? Setelah nanti ada hujan. Berarti menunggu dulu Pak? Ya, nanti kalau jalan ya bisa tanam, jalan ya nggak bisa tanam. Untuk airnya gimana Pak? Airnya ambil di sumur Pak. Agar tanaman pengganti tumbuh subur dan berbuah, petani harus rajin menyiram. Selain mengandalkan aliran sawah yang kini berkurang drastis, petani terpaksa mencari air dari sumur sekitar lahan sawah. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.